Intro Ngobrolin seputar ekonomi kreatif Dan anak muda di Kutai Karanegara Bersama saya, Ari Ramadhani Dan saya, Rizka Delia Selamat datang di KK Podcast Welcome back to KK Podcast Bersama Amanda Manopo dan Sumargo Denny Kita kembali lagi Betul, kalian pasti kangen banget kan sama kita Jadi pasti hari ini siapa sih yang jadi hitam panggung kita Menjadi narasumber yang Aku yakin nih pasti Betul, kita spill sedikit Aku sampai spill terus loh Hari ini full of sensasi Sensation Betul banget Kita hari ini akan mengundang selebgram-sebgram yang terkenal banget di Kutai Karanegara Siapa sih agaknya mereka ini Bapak aku sih kayaknya gak tau Gak tau mereka Gak mungkin banget Iya kan Oh iya Aku tau sih Kita langsung undang aja gak sih mereka Yang mana? Dua-duanya sih Langsung aja dua-duanya Ayo Kita undang hari ini Adi siapa? Dikita Mirzani dan Song Hekyo Silahkan masuk Halo 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 Silahkan duduk kak Silahkan duduk kak Jangan ragu kak Silahkan duduk Jangan malu kak Boleh Nah kalian pasti Lihat sendiri kan kecantikan mereka ini bagaimana Masya Allah Masya Allah banget Nah Kembar tiga Siapa yang gak tau mereka bilang sama Adele Saya pukul kali ya Saya pukul Kita kenalan dulu gak sih Adele sama mereka Sama yang mana duluan nih Coba kali ya Enggak ustah Oh enggak ustah Cap-cip-cut Gimana Dari aku aja Soalnya aku dulu dong Soalnya sampe aku yang berjilok ini Masya Allah banget Iya kan ya Masya Allah Masya Allah nih Waktu dia gak Masya Allah Masya Allah juga Astagfirullah Dia yang ngomong ya guys Dia yang ngomong Enggak begitu loh maksudnya Kan lebih baik dari kanan Gitu gak sih Ini kan kanan saya ya Boleh kentang-kentang dulu kak Siapa namanya Halo semuanya Pernakan nama aku Merina Dilananda Biasa dipanggil Dilan Halo kak Dilan Lembut banget Beda banget sama Adele Saya ngerasakan ya guys Hati-hati loh mulutmu loh Hati-hati Maaf loh Maaf Satunya yang cantik luar biasa ini Nopi Benzani kan Nopi Benzani kan Nopi Benzani Nopi Benzani Nopi Benzani Nopi Benzani kan Nopi Benzani Nopi Benzani Nopi Benzani kan Nopi Benzani Nopi sering dipanggil Piot Kayak kamu ya Gau ya Eh enggak tapi keren tau Kita mau cerita-cerita sedikit nih Kita ngobrol santai aja Kita santai aja pak Keep calm aja Kami sih yang dekat-dekat nih Ngobrol sama Selegram-selegram kan Kita pake celota guys Selegram ya kan Mamos lu berapa sih Aku Rp50.000 kurang 5 sih Wow Selegram kan Nopi Benzani 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 Dila ini adalah salah satu Selegram yang bergerak Di bidang fashion stylist Bener gak sih Kak Dila Dan apa Mew Betul Mew Nanti jadi sepak bola mbak Mew Salah Betul gak sih Mew dong Kak Dila tuh bergeraknya Di bidang Selegram fashion stylist Sama MUA Coba ceritakan sedikit dong kak Gimana tuh Sebenernya sih Kalau dibilang Selegram tuh Saya gak merasa Selegram Dia ini yang self-claim Kalau dia itu Selegram Cuman mungkin karena Terlalu banyak relasi Dan berorganisasi Jadi banyak teman tuh Jadi banyak yang kenal Banyak teman Banyak rezeki Cuan-cuan Betul Cuan-cuan Kalau kak Nopi nih Awal kecimpung di dunia Berkecimpung Maaf guys Tipe Berkecimpung Kecimpung dong Berkecimpung ke dunia Kan katanya Di tiktok tuh Jadi Selep Tiktok Selep Gimana sih itu Apa dimulai dengan sensasi Atau Pro Oh iya betul Oh keren ya Sensasi Dari sensasi Apa sih kak Apa Ceritain dulu Ceritain Lu ngomong aja Sampai kak Dila tadi kan Gak mengklaim Kalau di dunia Cuma karena Apa Kalau mulai Saya tuh terkenal Eh bukan terkenal sih Ditauin orang lah Ibaratnya Dulu tuh Kan tiktok belum seramai sekarang Jadi dulu tuh kan Misalnya yang tiktok tuh kan Dibilang alay Betul Betul banget Jadi kayak Orang-orang tuh kayak Berkunjung toko Beli saya tuh Lebih aneh gitu nah Sering Sering FVP ya Sering FVP Abis tuh yaudah gara-gara itu Langsung boom ya Langsung boom banget Awal terkenalnya boomnya tuh Kontennya konten apa kak Kalau awal-awal tuh Kena tiktok Maksudnya Kontennya Bahannya Masak Tapi kalau dulu tuh kan Tiktok gak kayak sekarang Betul Informasi-informasi gitu Kalau itu kan lebih ke lip sync Nyanyi Pokoknya apa yang masuk di trending Kakak buat Apa-apa jatohnya Iya gak apa-apa kak Karena sih Adol juga pernah bikin tau Joget Dia Joget Apa yang dulu viral Joget cangkul Itu yang lo bilang tadi kan Tau gak sih kak konten musiklin dulu Aku belum mandi Tau Aku pernah juga tauin Pernah Pernah Oh jadi itu Itu rekor sih Dulu video saya Sampai 33 ribu Dulu Dulu kan kak Udah banyak banget kan Betul-betul Kalau kak Dila gimana Awalnya menjadi selebgram tuh Konten yang viral tuh apa Sebenarnya sih gak Gak tau viralnya yang mana ya Cuman dulu tuh Memang suka konten Rajin konten aja buat Entahlah Tutorial makeup Tutorial hijab Betul Pokoknya karena memang suka fashion Basicnya tuh suka fashion Suka konten Betul Jadi ternyata followers-follower tuh suka Sama konten-konten yang gila Gila Jadi dari situ Terus Dia berjalan yang itu aja sih Karena gak pernah selebgram sih Sebenarnya kak Cuman Ya ternyata banyak yang suka Sama konten kak Alhamdulillah Keren Kamu gak mau Dips and trick Dari fashion stylist gitu Itu nanti aja kali ya Di ending kali ya Enggak Sama tau kamu mau jadi selebgram Bagian fashion stylist juga Kok mau jadi selebgram Oh udah Di Facebook Kalau kak Novi Tapi saya kemarin Abis ngepoin IG-nya kak Novi nih Kak Novi juga suka masak gak sih Ya suka review-review makanan Ih seru banget Aku juga suka makan Enggak nanya sih Kan kamu bukan Bintang tamunya ya Jadi kakak memang suka masak Atau memang kontennya masak aja gitu Belajar masak dari konten Kayak tiba-tiba aja sih Tiba-tiba aja Tiba-tiba cinta Spontan aja 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 Penantannya Kompak banget penantannya Kalau misalnya hobi masak sebenarnya udah dulu tuh gak Malah masak tuh kayak Yang paling Gak mau gitu Paling males lah ya Tapi lama-lama-lama Kebawah sendiri ya Malah jadi Rajin bikin konten Karena banyak yang suka juga kak ya Oh gitu Kalau temen saya itu hobi masak juga Masak opini orang Digoreng Digoreng Seleng Seleng Walaupun kakak berdua ini gak ngeklaim dirinya itu Selebgramnya Tapi orang-orang kan pasti Gak banyak Bukan maksudnya tuh gak sedikit yang Gak ngakuin kakak itu Selebgram gitu Nah karena Otomatis kan Yang dibilang selebgram itu adalah Orang yang punya pengaruh besar Di social media Betul gak sih Betul Ya aku Betul Nah kira-kira struggle-nya apa sih kak sekarang Buat ngadapin netizen-netizen tuh Kadang kan ada yang Respon komennya tuh yang Negatif Positif Nah kalau positif kan kita senang ya Bacanya Oh mereka Baik nih Nge-support gitu kan Nah kalau yang negatif tuh gimana tuh Cara ngadapin atau Kayak Sedih Atau kebawa Nanti jadi bad mood Gak mau mountain lagi Atau mau pukul orang Kita gak tau kan Gimana sih kakak Ngatasinnya Kalau Eh kakak Nopi dulu Kalau awal Kan gitu TikTok kan gak sebuming sekarang kan Jadi kalau dulu tuh orang main TikTok Belai Betul Itu dulu sempat Ya sering juga dihujat Kayak di Comment Alpon fact Terus juga Dulu kan Tau sekretah gak sih kak Tau tau Nah itu kan Yang nanya anonim gitu ya Sering juga dihujat disitu Tapi makin lama-makin lama Kayak udah Bebal aja gitu Kebal ya Tahan banting ya kak Sering ya Sering ya dibilang gitu Biar aja lah gitu Lama-lama Mereka main TikTok juga Iya kan Ih kemakan sendiri Kalau kak Dila gimana? Kalau saya sih Positif Ada Negatif juga pernah ada Cuman Diabaikan aja sih Diabaikan aja Kalau ada yang komen negatif Langsung Blok Bye Ya karena gak perlu didengerin Yang kayak gitu Betul Kalau mau didengerin Ya gak apa-apa sih Sebagai masukan buat diri sendiri juga Tapi kadang kayak yang gak Yang betul kan Yang di Kesernya pitnah lah Gitu kan Cari-cari aja Cari kesalahan kita kan Karena yang sayang kita tuh Lebih banyak Ih betul banget Keselan gue ada Iya Gak apa-apa Dila Nanti kita belajar jadi solidgram Biar banyak yang sayang sama kita Banyak juga yang hati Intinya Lebih hati-hati sih juga Kalau update Kita dah banyak dikenal sama orang Betul Berhati-hati dalam Posting sesuatu Dan bikin kekshan Iya Betul Soalnya kita sensitive Apalagi sekarang apa-apa Kan netizen tuh Teria Betul Terus gimana nih sekarang Kak Novi Sama Kak Dila Pencapaiannya sekarang Achievement yang didapat Tuh apa sih Mulai dari Kak Novi dulu Selama berkarir itu Di dunia Selama berkarir dunia Perselebraman ini Persosmetan Sosmetan Betul Kalau untuk Kak Novi Yang paling terasa banget Kan saya Dulu tuh setelah main TikTok Kan sering Jualan juga Tapi gak yang Pembisnis Bener gitu Enggak Betul Kecilan Dulu pernah jualan gelang Kolagen Jadi Dari Warangga Club saya Jadi selebgram Saya menghasilkan Apa Customer tuh Dari itu juga Oh jadi tambah banyak Jadi sekarang tuh Jadi kakak tuh sebenarnya Gabungin gitu Sebenarnya Saling menguntungkan gak sih Di sisi Jadi selebgram Sambil Bisnis juga Keren banget sih Cuan 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 Jadi sebenarnya gak 100% orang tuh Follow atau kenal saya Karena ini selebgram Enggak Jadi kadang-kadang orang tau saya Customer Iya customer Pengen beli Pengen beli Masih beli Gara-gara izan Dapat duit Betul Cuan Jadi awalnya itu Bisa di endorse tuh Gara-gara Suka ngonten Review makanan sih Saya tuh paling banyak dulu Di endorse Karena makanan Makanan Terus Ngonten Dulu tuh gak pernah Bayar sih sebenarnya Awalnya Terima-terima aja Terima-terima Ternyata semakin banyak Akhirnya kewalahan kan Jadi nanya-nanya juga Sama yang Udah duluan Cara ngatur red card tuh gimana Nah dari situ Lama-lama lumayan Cua Suka kuliner kan Jadi suka nge-review Jadi ramenya tuh disana Biasanya orang-orang Wah luar biasa ya Ternyata Selegram kita yang Ada disambing-sambing kita ini Pada suka makan semua Kan seseorang yang bisa dibilang Selegram itu Pasti followernya udah Banyak banget gak sih Dan sekarang patokannya Patokannya bukan Centang biru Karena centang biru Udah kita bisa beli Bisa beli kan Kita beli Berarti lebih ke Followernya berapa Engagementnya berapa Boleh gak sih Jadi spill berapa nih Follower-follower kakak-kakak kita ini Selegram-selegram kita Kanofi berapa kanofi kanofi Untuk kakak nopi Kakak piot Berapa kakak piot Wow 17.000 Luar biasa Luar biasa Luar biasa Untuk kakak Dila Kakak Dila Wah saya kayak Terakhir sepuluh Dispill dong Ada yang punya IG Suaminya 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 Itu naiknya baru aja Itu baru aja Itu baru aja Karena konten masa Karena konten masa Jadi kan di Reels Oh di Reels Dari awalnya tuh berapa ya 12 Jadi 17 Eh dari 12 ke 17 Itu dalam waktu 2 bulan Gitu saya kaget Naik 5.000 Oh saya cepet ini Gitu lah Cocok Kalo kak Dila berapa nih 11.000 Oh 11.000 Warbiasa Kamu berapa Kamu berapa 1770 7725 Udah jangan didengerin ya Tengaman Itu gak ada ngarun sama sekali Iya gak masuk Gak masuk Yang aslinya 700 Sisanya 1000nya palsu Oh beli Sering juga tuh gak Kayak gitu tuh Saya belum beli Gitu udah beli followers Sering Padahal saya sendiri pun kaget kok Bisa naiknya cepet gitu nah Ya karena konten tuh tadi kan Iya Ngapain kita beli-beli followers ya kak Ini dimakan gak sih Iya Kadang kan kalo haters yang perhatikan banget kan Eh followersnya kemarin baru segini kok Coba-coba 13.000 Pasti beli gitu kan Padahal ya Memang naiknya ya karena Konten itu tadi Itu sih struggle-nya aja di Selebgram kak ya Ya Banyak dapet hujatan Orang-orang taunya story kita seneng-seneng Endorse sana-sini Gak tau isi close brandnya Gak tau isi close brandnya nangis-nangis Kok nangis? Bukan Lagi di second account ya oke Iya kan Itu gak boleh dispil sih Second account khusus untuk temen-temen dekat aja Kan Kamu punya second account? Gak punya Gak punya Gak punya Aku kudanya main account Main account aja Terus Kak Dila kan sekarang bergeraknya di fashion stylist Kira-kira Kakak tuh sekarang mau fokusnya dimana? Fokus di MUA Atau konten fashion stylist Atau konten makan tadi tuh Yang sekarang lagi difokuskan Sejauh ini sih lagi fokus di MUA Oh MUA ya Karena MUA mau ngasih kan? Lebih cua Terus Kakak MUA itu Lebih ke wedding aja kah? Atau bridesmaid Atau random Party atau acara-acara kayak formal gitu Semuanya ya? Semuanya bisa Wow Itu buat temen-temen nanti yang mau wisuda Yang mau menikah Yang mau apa lagi? Redcard-nya nanti ya? Redcard-nya nanti kita kirim di IG Langsung aja nanti kita kirim Chat admin ya? Chat admin tuh Chat admin tuh Adminnya suaminya sendiri kok nanti Tenang aja Gak boleh macam-macam ya kalian Gak boleh loh Gak boleh masak-masak masak sama adminnya loh Udah ada suaminya Udah ada suaminya Kalo Kakak udah punya pacar belum? Wow Itu apa ya? Masalahnya Saya bingung juga cincinnya tiga Itu cincinnya tiga Maknanya apa ya? Suaminya tiga Atau bagaimana nih? Lupanya ini ya? Oh udah ngerti ya? Sudah marah mendekati Jangan lupa loh undangannya loh Jangan lupa loh undangannya loh Buat sos-sos ini loh Jangan lupa Semuanya Semuanya ke Kadila Exposure Tapi harus ada Duitnya juga dong Jangan exposure to Betul Jadi buat temen-temen yang naksir sama Bintang tamu kita malam ini maaf Sama sayangnya Sekarang bintang tamu kita semuanya udah pada punya pasangan Terus kira-kira sekarang Kakak tuh Kan pasti banyak nih anak-anak sekarang Apalagi anak-anak Generasi 2000an sekarang tuh pada Pada pengen jadi selebion semua gak sih? Pengguna tiktok udah makin banyak Pengguna yang bikin konten-konten gak jelas Konten-konten yang gak ada fokusnya Kalo kaya kakak kan ada fokusnya nih Fokusnya mau bikin MUA Satunya fokusnya masak gitu Jualan Kalo kamu kan JJ aja kan? Betul Kalo anak-anak sekarang kan yaudah Cuma modal Liat trendingnya apa dibikin Gitu Ada gak sih? Tips and tricknya Itu menjadi selebgram yang Iya Achievement Enjectmentnya tuh Stabil Gede dan stabil Ya karena kan yang namanya mempertahankan follower tuh susah kan kak Ini susah banget Mempertahankan viewer Susah Sedangkan yang viral-viral begitu kan paling gak sehari dua hari viral Besoknya reddup lagi Iya Apu ya Tips and trick dari kak Novi dulu deh boleh Konsisten sih Konsisten ya Misalnya Kalo contoh di aku ya Misalnya Sehari dua hari aja gak upload video masak Itu kayak udah dicariin Kak mana nih masaknya Kak mana sih storynya Mana video releasenya kok gak ada bikin video masak Karena kadang-kadang tuh Kan kalau seperti ini kan gabung ya Ada anak-anak Ada remaja Ada orang tua Jadi kalo yang ibu-ibu atau yang tua gitu kan Dia sering Nanyain Iya bingung nih Besok om makan apa untuk suami dia Oh mencari inspirasi ya Iya karena pasti dia Ih suamimu gak makan nih Gak-gak-gakaknya aku terus gitu Lah gitu juga say Kan ada nasi padang Oh iya sorry Beberapa kali kak di notice Oh iya Di DM Mana kontennya aku gak ada gitu-gitu Jadi menurutku ya kalo misalnya pengen Apa tadi Pengen tetap engagement stabil Konsisten Kalo dari kak Dila apa tuh tips yang Kalo saya sih kan Pentingnya bangun personal branding sih kak Betul Itu penting banget sih Iya Kalo kayak Adel kan personal brandingnya udah keliatan Terus cari peluang Betul cari peluang juga kak ya Personal branding tuh penting banget sih Dengan aku jadi Itu Adanya personal branding jadi kita konsisten Jadi bentuk dulu ya Bentuk dulu personal brandingnya kita seperti apa Baru nanti Betul Konsisten Kadang juga orang-orang tuh bingung Personal branding tuh gimana cara bentuknya Kalo saya sih Banyaknya relasi Berrelasi tuh banyak teman Dari situ tuh bisa terciptain inspirasi Hmm Kan amati Tiro modifikasi Keren banget Gak tepuk tangan buat belas diagram kita Tapi kan tadi kita boro-boro Ngomong-ngomong enggak Betul Ngomongnya cuan 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 Aku mau tanya nih Kira-kira nih untuk kak Nopi sama kak Dila ini Pendapatan tertinggi yang pernah didapat Ada yang udah Kalo udah ngomong cuanuka aken Pening juga enggak apa-apa, pas ikut juga nanti spill Ngapain kamu? Itu kak Nopi deh duluan deh Aku kan tipenya boros kak ya Gak apa-apa kak Aku tuh hemat kalo misalnya pengen beli barang Misalnya aku yang beli ini, nabung dulu gitu kan Jadi pernah waktu itu kan aku biasa Kalo misalnya Angin-angin gitu Nah kadang aku kasih di, kadang enggak Gitu dulu Nah jadi misalnya aku lagi pengen barang nih aku minta kan Gitu kan, nah tabung-tabung Enggak ngitung gitu nah jumlahnya Misalnya aku pengen beli, yaudah Masuk beli gitu Jadi kalo misalnya di jumlahkan semua endorseku tuh Penghasilannya berapa gitu, gak tau Kayak rumpang lewat gitu aja Oh lewat aja, ada duit nih dari endorse gas Jadi misalnya aku mau beli Vila nih gitu Amin Kan doa, ya kan gak apa-apa Saya mau beli mobil misalnya gitu, baru nabung gitu Maksudnya gitu ya Kayak ada kan gitu tuh, saya mau beli ipas angin gitu dia Mau ngasih kado untuk orang Baru ambil fee-nya Oh saya mau biayain cowok nih Berapa ya keluarnya ya Jangan ditiru ya guys Nominal pastinya Segini gak tau, karena itu tadi lewat-lewat aja gitu Tapi pernah nyentuh gak sih Kak, dua digit barang yang kakak beli Buat ditabung itu? Pernah, keren banget dua digit Satu pernah Wow Dalam seminggu, pernah Kalau saya kumpulin ya Kalau dikumpulin Kalau kakak Dila Saya tuh biasanya banyaknya di brand ambassador Biasanya Oh, BA Kontrak Kontrak gitu Kakak kontraknya per bulan, per minggu, per tahun atau lifestyle Per abad Per abad Tergantung owner mintanya Berapa tuh kak? Cuannya berapa tuh? Digit aja udah Digit aja udah Di atas satu Oh di atas satu Di atas satu, di bawah dua tuh gimana yuk? Satu setengah Gimana tuh kak? Jadi buat teman-teman yang mau jadi selebgram Jangan ragu deh ya kak Jangan ragu, jangan sungkan, jangan menc... Jangan malu Jangan malu Jangan malu Jadi berarti kalau mau Rusak, rusak sekalian Jangan dong Jangan, salah Jangan rusak dong-jangan, gak boleh Harus buat mental Nah Nah Menghadapi haters kan kak? Tapi Menjanjikan banget gak sih jadi selebgram jaman sekarang? Ya Itu Kalau diseriusin sih Pasti dia Asal kuat personal brandingnya yang kakakak Dila tadi Kalau kakakak Dila Kalau aku sih kadang mood-mood kan sih kakak Karena kan ada kerjaan lain biasanya Itu ngaruh juga gak sih kak? Di mood ya kan Kalau kita mau konten kan Pasti mood juga harus bagus Iya betul Cari inspirasi tuh susah Iya Kadang aku juga ngel begitu kan kak Pernah sempet cerita sama temen kan Kok aku gak serajin dulu Kalo dulu itu kan misalnya Ada orang ngirim barang kan Kayak Ya ntar langsung kureview Gas gitu ya Kalo sekarang tuh kayak Nanti dulu ah carnet Pager Tunggu dulu ah Tunggu dulu ah Tunggu dulu mood baru bikin gitu Semakin ditumpuk semakin malas Ditumpuk-tumpuk jadi fondasi rumah Itu paket-paket gitu Batu-bata namanya itu kak Tapi emang ngaruh sih kak saya pribadi aja Kalo mau ngapa-ngapain tuh kan mood dulu kan Apalagi buat kakak-kakak yang konten-konten kan Mood dulu ya Ya Jadinya kan jelek Kasian orang yang udah bayar kita Ya Betul-betul Ya betul Aku suka kepikiran soalnya kak Bagus gak sih konten kita Habis ngendorse tuh di cek Naik berapa nih followers Ya 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 Betul Karena kita merasa udah dibayar nih aku nih Iya Mereka pasti ekspetasinya gede nih kak aku nih Itu loh yang aku takutkan kalo Orang-orang kalo mau ngendorse aku gitu tuh Kira-kira Value di dalam diriku apa Gitu nah Ya udah Kok orang mau sih ngelurin aku gitu Gak apa-apa kamu bagus sih udah Udah mengetahui dirimu sendiri ya udah Gak apa-apa Kan gak punya value Tapi boro-boro nih tadi kan kakak ngomongnya masalah Mood Kalo kakak sendiri tuh Kak Novi atau Kak Adila punya gak sih tips buat naikkan mood sebelum mau ngonten gitu Oh iya itu Trick loh untuk Iya kamu Sebetulnya kayak Aku pengen ngonten nih Oh udah minum kopi dulu dua Dua bal Dua bal mati Dua gelas gak tuh kan misalnya Gak apa tips and tricknya dari Kak Novi tuh Untuk Kak Dila deh Kamu deh Kak Novi Siapa ini Yaudah Terebutan Kak Dila Kak Dila Kak Dila boleh Kalo saya sih Memang movie-an sih atasnya Mau movie swing kakaknya Itu dia apa sih kakak Dila Saya udah ngepoin sampe ke akar-akar Gemini Tuh kayak baju kalsarendo Red flag Red flag Gemini Saya jauhin Jangan Kak Riki Tahan dong ya Alhamdulillah Gemini itu baik Cuman banyak yang iri Oh banyak yang iri Iri bilang bos Jokin lu kakak Jokin lu kakak Jokin jokin Jadi gimana kalo Kak Dila ngatasin moody swingnya itu Mood swing Mood swing Salah Keranjang orange sih pasti Maaaa Agak amal ya Naikin moodnya Agak pricey Ya naikin moodnya Keranjang orange selalu Gak apa-apa saya jangan lupa Gak apa-apa Kak Riki kuat menghadapi Keranjang orange Check out keranjang kuning supaya Dila moodnya terjaga Betul Kalo Kak Novi gimana tipsnya Kak Novi gimana menjaga moodnya Keranjang ijo juga Cuman sih kak Masya Allah sama dua-duanya deh Soalnya kalo saya nih kak ya Kalo sistem saya tuh kan Biasanya kan orang endorse Bayar dulu baru dipost Kalo saya tuh Post dulu Baru bayar Jadi saya pikir Aduh aku pengen anu butuh uang nih Jadi aku kejar nih videonya Gua edit cepet-cepet Gua bikin cepet-cepet kontennya gitu Karena pengen supaya uangnya cepet cair Jatuhnya deadline ya Jatuhnya meniksa diri sendiri say Cari perkara sendiri Cari perkara Cari penyakit kan Memang pantas Kaya bilang Selebgram sensasional Ini deh Nih kita merjani Karena memang hobi mencari Sempati Jadi nih kak Selama menjadi Ya kalo kita bilang aja ya Menjadi selebgram lah Berkecimpung di dunia Persosial mediaan itu tuh Betul Pernah gak sih kak Dila sama kak Piot ini Dilabrak Kontok-gontokan Berge... Ya dilabrak lah Atau mungkin ribut sama Kita bilang netizen deh Netizen aja udah Ya betul 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 Pernah gak sih kak Nopi dulu deh kak Nopi Sampai lu tahu masih banyak Oh banyak Kita merjani Emang ratu Ratu sensasional Gak salah menggelarkan Gak salah banget Kita merjani Tenggarong Sedujuh Bukan Tenggarong Kutai Kartanegara Yang paling booming deh kak Yang paling Boom Menaikkan kan Enjajemen gak Exposure lah jatohnya ya Jadinya ya Naikkan enjajemen gitu Apa sih yang paling ribut itu? Dulu sih tahun Gak lama sih kak sebenarnya Sama sih sama-sama Kalo orang bilang sih dia Selebgram juga Oh gitu Sesama Selebgram ya Kita ngomongnya lah itu Sesama berkecimpung di dunia sosmed Terus sama-sama Jualan juga Betul Ya juga Bisnis kecil lah gitu Betul Si cewek aja udah Si cewek Si cewek Ini Bisnis jualan Hmm Ya betul Gak betul lah Saya tuh juga Eh Ya konsumsi Yang dia jual Oke Cuman namanya kita nih Sama-sama Apa ya Jualan Jualan Kan Harus jujur ya Ya sih Keren sih Jujur ya sebenarnya Jujur memang Misalnya dia memang Barang yang dijual yang bagus Ya bilang bagus Kalau yang jelek ya jelek Jangan yang jelek Dibilang bagus 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 Karena orangnya saya nih Kalo ngeliat orang gitu kayak Ih Kenapa sih orangnya gitu nah Jadi pak Jadi Si cewek ini Jual produk yang Saya konsumsi Pernah dikonsumsi Ya Tapi dia Bilang ke customer-customer ini Si Barang ini tuh Aman Bagus, aman Gak apa Nah karena saya tahu Saya pernah merasakan efek yang gak bagus dari itu Jadi saya kayak speak up sendiri Cuma namanya netizen kan ya Sampailah Kenal dia Kenal saya Jadi kayaknya si ini nih yang disindir nih Kayaknya si Pior ini nyindir kamu deh Iya kamu deh Ini buat Adele sih Gitu kan Gitu Jadi Gitu lah Dia tahu terus Hubungilah Kamu tuh kenapa Gitu gitu kan Nanya Ngedm Wow Langsung ke WA Gede juga Nyalinya melantang nih Agak-agak Barbar Sempat video call Wow Wow Zoom meeting saya Sempat saya Jadi ada Ibarat ada penengahnya lah Saksi gitu-gitu nah Temen dia Dua orang sama temennya Jualan itu juga Saya sama temen saya Gitu Gitu Jadi itu dia nanya Kamu tau kenapa alasan begitu gitu Mutus rezeki orang Waduh Dia bilang Serembangan Bahasanya ya Kenapa emangnya gitu Ada masalah apa Ada masalah pribadi apa Sama aku Dia bilang gitu kan Gitu 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 Itu tadi Karena kakak Iya enggak sih Sebenarnya Niatnya bagus enggak sih Del Melindungi Iya Melindungi orang lain Produk itu Takut juga Dibilang Bukan sok palawan Gitu-gitu Cuma Iya Tapi pilar ya Padahal Sebenarnya kami itu temen-temenan Awalnya temenan Oh iya Awalnya temenan Abis itu Oh kita bilang dia Jupe DP Jupe Awalnya temenan jadi gontok-gontokan Cakar-cakaran Aduh Terus timbullah Omong-omongan Paling iri tuh Ngeliat kan Laku keras Laku keras Iri mungkin segala apa Padahal enggak ada sama Sebenarnya gini Memang Vior pengen Speak up aja Pengen speak up aja Pengen melindungi orang-orang yang Ya tapi keren sih kan Kak Viotnya tuh Betul nali yang gede loh Iya Ini kita merdani Pangawan Ada yang ngebela Ada yang Oh ada pro dan kontra ya Tetap ya Wajar sih namanya netizen kan kak Kalau kak Adila pernah gak sih Punya sensasi yang Eh bukan sensasi dong Pernah disenggol Iya pernah disenggol Atau nyenggol Jangan aku gak percaya Kalau kak Adila yang menyenggol Oh iya Dia pasti yang disenggol Betul saya itu cinta damai Oh luar biasa masya Allah Suar damai Suar damai Suar damai Suar damai Lanjut kak Ada yang nyenggol Jadi dulu itu saya kan Dibilang duta skincare dulu Wow Karena suka review skincare Bentar kak Kalau kamu duta apa ya kak? Sampo lain Lanjut kak lanjut Duta skincare ya Karena suka review skincare Karena suka coba-coba skincare Nah jadi Suka ngedukasi skincare tuh Sekalian yang Pakenya gimana 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 Nah akhirnya ada seseorang yang gak suka Awalnya gak tau dia tuh nyindirnya dimana Tapi temen saya Yang ngasih tau Nyindir di Twitter Oh di Twitter Di X sekarang kalau X Jadi saya tuh mengedukasi kalau Skincare yang Mercury itu Bahaya Bahaya Tapi dia bilang skincare itu tuh Gak aman Aman aja Oh gitu Si produk ini gitu Gak terima Betul Dia bilang Waktu itu Apa ya Enak udah cantik dari lahir Aduh Emang Tunggu aja di Emang cantik dari lahir saya Aman kak ya Si paling dokter Si paling dokter skincare Sampai digituin gak ya Kamu pukul gak? Gitu Enggak Kan cinta damah Beda sama kamu kamu pukul Iya Jadi Itu sih Taunya dari temen Itu juga udah berapa 6 bulan yang lewat baru Oh baru tau Oh udah lama Jadi kayak mau bertindak tuh Ya udahlah Udah lama Gak udah baik Langsung saya blog Padahal dia sering DM baik-baik Iya Carpuk Itu langsung saya Agak fake ya Agak fake banget Siapa sih spill dah Gak boleh Nanti aja di belakang kamera Nanti kita di belakang kamera aja Mau tau DM DM siapa Kak Dila Pak Adel Kekrapnya DM kekrapnya gak bakal dibalas sama adminnya nanti Hahaha Tapi dari tadi sih Sensasinya paling oke Sensasinya kak Yang Pernah adu jotos gak sih kak? Wow Hampir Waduh Ditantang, ditelepon Sini kalau berani Hahaha Terus Kak Dila Kak Dila Kak samperin Nggak Kalau aku samperin sih Oh iya Nanti kok Nanti kalau kakak mau adu jotos lagi bawa Adel Cabe Cabe soalnya Soalnya kalau Adel cabenya pedas Iya sih bener sih Memang Beda cinta damai sama cinta keributan tuh beda emang Agak beda-beda tipis sedikit sih Beti say Ih keren banget sih Ternyata gak jadi selegram tuh memang Ada up and down-nya ya Iya Gak semudah itu ya Lebih kayaknya lebih banyak nih hujatnya mungkin kak ya Cuma orang-orang gak tau Kita juga gak mau kasih tau itu Karena kan dibelakang kita kan Cukup kita aja lagi konsumsi kak ya Sebagai selebgram Sebagai selebgram Menghadapi Ah menyikapi bener Keren Yang tuh buat temen-temen yang mau jadi selebgram Selain cuan yang banyak Tapi dipikir-pikir lagi gak sih Del Enggak sih Selagi kalau kamu bodo amat aja jadi orang Bahai Tahan banting Iya lah Nah Kaya kata Kak Piot Tahan banting Tahan banting Tahan banting Jatuh Gak lama Kesehatan mentalnya terganggu Itu aja masih yang hujat kak sih Paling kuat mental Waduh Siapa yang ngomong itu Kita gak minta dihujat kak ya Serba salah ya kak Kita tahan mental dihujat Kita mental down dibilang sindrom nanti kan Sindrom apa ya Sindrom apa ya Sindrom apa ya Sindrom apa ya Nanti dia bilang kena mental mundur gitu ya Gue harus denger kak ya Mental mundur Saya juga bingung mas Tapi buat temen-temen mikir lagi deh Kalau mau jadi selebgram harus kuat-kuat mentalnya Bener Kuat-kuat lagi hatinya Kuat juga personal brandingnya Personal brandingnya balik lagi Konsisten kunci satunya Konsisten personal branding kuat Mental kuat Tahan banting Jangan mental mundur tadi ya Oke Terus apa ya Kita Banyak belajar juga sih kak Iya pas belajar lagi Learning by doing Gak boleh asal-asal Sorry guys Jadinya ASMR nanti ya Jangan selalu merasa cukup Jangan merasa puas Jangan merasa puas Jangan merasa puas Jangan merasa puas Pokoknya dikit Belajar jatuh Belajar jatuh Belajar jatuh nyungsep Terbentur 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 Ancur Terbentur terbentur Benco Bukan terbentuk Ancur dia Jadi gimana nih Keren banget gak sih Temu kita pada malam hari ini Del Sumpah nih Aberta Keren banget Tak biasanya Vanget Keren banget Kamu kan mereka punah kebebasan Mental saya belum terbentuk kak, mental saya belum terbentuk Belum ya, belajar dong sama kak Dino, sama kak Piot Karena bentang tamu kita sangat keren hari ini saya mendapatkan ilmu tentang selebgram yang baik dan benar Menjadi selebgram yang baik dan benar Menjadi selebgram yang baik dan benar Dan banting anti bajang Anti mental mundur Sebenarnya kak berproses juga sih, karena dulu itu saya hitungannya beberapa peran juga Sempat nggak langsung yang kuat mental itu nggak Jadi dikit-dikit dapet DM yang jelek itu langsung upload Oh dihujat langsung ngajak Balas gitu ya Semuanya rame-rame nih ternyata Nikita Mirjani ini Serangnya rame-rame Jadi nggak yang langsung dari dulu emang kuat mental nggak Pelan-pelan Gak apa-apa, itu buat pelajaran teman-teman nanti yang nonton podcast kita nanti ini kan Bisa ada upgram kan Betul Semuanya itu butuh proses Emang ada up and down-nya kan Mungkin cukup kali Delia Karena ini udah Eh kita kaget Gak boleh Mungkin cukup kali ya Delia Kayak kita lanjut di belakang kamera aja Kita lah habis ini mau lebih banyak lagi spill-spillnya ya Nanti ya di live Rizka Delia Jadi buat teman-teman Nanti kita akan ketemu lagi sama kakak-kakak ini di lain waktu Betul Tapi nggak direkam Karena kita intimate Iya, nggak boleh ikut yang lain Thank you buat kakak-kakak semuanya Thank you Thank you Buat teman-teman juga thank you Jangan lupa nanti Like and subscribe Di follow kakak-kakaknya Nggak pada sombong kok baik-baik semua Kalau sombong injek aja Nanti jadi viral lagi Pintar ribut loh ini Nanti viral lagi Di follow aja Tapi nggak tahu kalau di follow back apa enggak ya DM for follow back Oh DM for follow back Oh follow per follow Okay thank you semuanya Makasih guys Thank you, daaah Bye Ngobrolin seputar ekonomi kreatif Dan anak muda di Kutai Karonegara Bersama saya Arie Rambadhani Dan saya Rizka Delia Selamat datang di KK Podcast